Pacari Loli, Fadel Bajide Agui, kehadirannya jadi jawaban doa nih di Tangerzani. Meski tak direstu ini kita Mirzani. Fadel Bajide masih ngotot untuk berpacaran dengan Loli. Fadel Bajide bahkan percaya diri akui dirinya adalah jawaban dari atas segala doa Nikita Mirzani. Tentu Fadel Bajide tak akan menyerah, ia pun percaya kehadirannya menjadi jawaban doa Nikita Mirzani. Walau sempat dihina, hal tersebut tak membuat Fadel lengah. Ia tetap menjalin hubungan asmara dengan anak kandung Nikita. Laura Meizani Nasiru Asri atau Loli itu mengunggah tangkapan layar isi pesannya bersama sang kekasih. Pada pesan tersebut, Loli menanyakan alasan Fadel mencintai dirinya. Cuma mau bilang, kita bertemu, kita tertawa apapun itu gak ada kebetulan di dunia ini sayang. Aku datang karena doa dari ibu kamu. Ibu kamu ingin anaknya dapatkan yang terbaik apapun itu dari kehidupan. Jodoh, masa depan, dan lain-lain. Nah dari doa ibu kamu ke Allah, Allah mendengarkan dan akhirnya mengabulkan yaitu datangkannya aku ke kamu. Kata Fadel Bajideh dikutip pada laman Instagram Loli. Lanjut penari asal kupang tersebut, ia tak lagi marah dengan Nikita. Ia menganggap semuanya adalah takdir yang tak dapat diubah. Jadi aku udah gak marah lagi sama ibu kamu. Aku tulus ikhlas apapun ibu kamu omong ke aku, kata Fadel. Di akhir percakapan itu, Fadel berjanji untuk akan membahagiakan Loli. Bahagiain kamu, bikin seneng kamu, bungkasnya. Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!